Satu minggu doang pasti mitik Hai nama gue Vanesmob Dan di video kali ini Gue mau ngebagiin secara Tips push solo rangka Di season ke 20 kali ini Nah di video kali ini Tipsnya gue khususkan Buat kalian para solo player Atau mungkin beberapa dari kalian Yang masih stuck terutama Di tier epical glory Jadi di video kali ini Gue mau kasih tips Dimana tips push solo rangka Yang bisa membuat kalian Satu minggu aja kembali ke tier mythic Atau mencapai ke tier mythic Oke penasaran gak sama tips Apa aja yang bakalan gue bahas Di video kali ini Langsung aja kita masuk ke dalam videonya Tapi buat kalian yang belum klik tombol subscribe Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan ekon notifikasinya Agar kalian jari tinggal video menarik lainnya Dari channel ini Oke itu gak apa lagi Selamat menonton Dan let's go Oke sebelum masuk ke tips utamanya Disini gue mau ngebahas Tentang tips dasar Agar kalian benar-benar bisa mengalami Winstreet di dalam game mobile legend Tips dasar yang pertama disini Adalah penguasaan mikro Apa sih mikro itu? Penguasaan mikro dapat disebutkan Sebagai penguasaan hero juga ya Jadikan kalian itu Terutama buat para solo player Pastinya bertemu dengan tim Yang benar-benar random banget kan Yang gak kalian kenal Otomatis kalian harus Menguasai mikro kalian Nah cara menguasai mikro kalian Yaitu dengan cara Kalian harus sering menggunakan Hero yang menjadi favorit kalian Nah jika kalian udah benar-benar paham Dengan hero yang kalian pakai Otomatis kalian bakalan tau Batasan hero kalian itu sampai mana Cara counter lawan menggunakan hero kalian itu gimana Kelemahan kalian itu ada dimana Dan juga sebagainya Jadi kalau mikro kalian itu Udah benar-benar jago banget Otomatis kalian bakalan bisa Mencapai ke tier mythic dengan sangat mudah Oke kita bakalan masuk ke tips itu Agar kalian bisa satu minggu ke tier mythic Satu hari satu tier Nah tips yang pertama Yang gue bagikan buat kalian Yang udah benar-benar jago banget Mikro kalian Tips yang pertama yaitu Gunakan cara satu hari satu tier Gimana sih cara kerjanya Oke bakalan gue jelasin lebih detailnya ya Jadi seperti ini Nah satu tier dari bintang satu Ke tier selanjutnya itu kan Membutuhkan lima kali menang Berturut-turut di mode rangkat Nah dengan satu hari Kalian bermain lima kali Di mode rangkat Otomatis kalian bakalan Menguasai satu hari Satu tier ini Dimana Kelima match di mode rangkat ini Jangan kalian mainkan Sekali main dalam satu waktu aja Namun kalian bagi waktu Cara bagi waktunya seperti apa Jadi seperti ini Misalnya yang pertama Kalian habis subuh Bermain dua kali match Kemudian break Ataupun sebagainya Kemudian pada saat siang Ataupun sore hari Kalian bermain dua match lagi Dan sebagai penutupan di malam hari Kalian bermain lagi satu match Atau bisa kalian atur jadwal kalian sendiri Yang penting satu hari ini Kalian harus bisa memenangkan lima kali Di mode rangkat Oke sebelum masuk lebih lanjut Usahainya Kalian udah paham Apa yang telah gue omongin tadi Oke kita lanjutkan ya Nah sebagai penutupan Kan sekarang hari rabu Dan rank kalian itu masih epic 2 Nah jadi Kalau kalian menggunakan Satu hari satu tier ini Otomatis kalian bakalan Mencapai epic 1 pada saat Nanti malam Kemudian besok kamis Kalian lanjutkan dari epic 1 Ke legend 5 Kemudian jumat legend 5 ke legend 4 Sabtu legend 4 ke legend 3 Minggu legend 3 ke legend 2 Senin legend 2 ke legend 1 Selasa legend 1 ke mythic Otomatis dalam waktu satu minggu aja Kalian bakalan kembali Ataupun mencapai ke tier mythic Nah cara ini adalah Cara yang selalu gue praktekin Setiap season berakhir ya Dan halnya itu bakalan manjur banget Kenapa Yang pertama Yaitu cara permainannya yang gak maksa Dengan pembagian waktu Membuat kita dapat bermain secara teratur Jadi dengan ada pembagian waktu Otomatis kita bakalan bermain secara teratur Dan gak terlalu maksa Yang kedua Kenapa tips yang pertama ini manjur Yaitu dengan pembagian waktu Maka ada target yang harus dikejar Dengan satu hari satu tier Otomatis kalian ada target yang harus dikejar Kalau satu hari itu Kalian harus mencapai satu tier Dengan adanya target yang harus dikejar Membuat kalian bisa bermain Lebih berhati-hati lagi Dan bisa dengan efektif Untuk memenangkan pertandingan di mode rangkat Oke kita bakalan masuk ke tips yang kedua Tips yang kedua Kalau lostrik jangan paksakan diri Siapa nih yang nonton video ini Habis mengalami lostrik di mode rangkat Ya kalian komentar aja ya di bawah Jadi kalau kalian telah mengalami lostrik di mode rangkat Kalian jangan paksakan diri Untuk bermain di mode rangkat lagi Mengapa? Karena kalau kalian telah mengalami lostrik Pikiran kalian itu gak bakalan tenang Khawatir kalau kalah Dan juga sebagainya Maka kalau kalian telah mengalami hal-hal tersebut Otomatis kalian bakalan bermain gak efektif lagi Dan bisa-bisa Kalian mengalami lostrik berkelanjutan Lalu cara yang ampuh Agar kalian kembali lostrik Yaitu dengan cara beristirahat Dengan merehatkan pikiran Dan menyimpan tenaga Serta menstabilkan emosi Kita bisa bermain lebih optimal Di match selanjutnya Entah itu nanti Ataupun besok hari Jadi kalau kalian telah mengalami lostrik di mode rangkat Ya jangan paksakan diri kalian Yang ada pokoknya tambah seneng Kalian malah kena mental Apalagi yang bikin gue bagiin tips lagi Ya terutama cuma dua hal ini sih Kalau biasa gue pakai di awal season Yaitu satu hari satu tiar Dan juga gak maksa ketika telah mengalami lostrik Jadi buat kalian yang nonton video ini Serta match setak Ya semoga aja ya Kalian bisa mengalami kemenangan Setelah menonton video ini Yang penting yaitu Karena harus bisa menguasai hero Yang sering kalian pakai Usain pakai hero hyper carry Agar bisa mengendong Tim pada saat solo rangkat Dan juga satu hari satu tiar ini Merupakan cara yang sangat optimal Buat kalian pakai Oke teman-teman Mungkin aja video yang bisa gue sampaikan Di kesempatan kali ini Jika mungkin ada kesalahan dalam video Gue mohon maaf ya Dan seperti biasa Gue sebagai fanes mau memuntungkan diri Dan sampai jumpa lagi Pew pew Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax